Yoi, dulu kita masih sering buka buku. Nggak di staffing, datang masih antusias buka buku. Makanya tentang teknik fasilitasi yang keingat itu adalah dulu tentang bridging. Menjebatani, makanya saya di forum tadi sempat bilang menjebatani sebuah pengalaman dan Pak Agus juga bilang secara bahasa, etnologi ya, tentang jembatan seperti itu. Nah, begitu masuk ke tujuh generasi fasilitasi. Jadi mulailah blank, tapi Kang Unang tadi mulai tuh. Begitu dia nggak saya tahu, dia cuma tahu tentang empat. Ya mulai nih memori, teringat lagi, oh iya ada generasi pertama, let the mountain speak, kemudian speaking for the experience, direct front-loading, lalu debriefing, funneling ya. Terus saya mulai ingat ada indirect front-loading juga gitu. Ya itu secara teorinya gitu. Nah kalau untuk definisinya sih ya, tadi let the mountain speak itu sebenarnya biarkan pengalaman atau keilmuan yang didapat itu bisa disampaikan oleh peserta secara natural. Kemudian saya ingat saya kalau direct front-loading itu lebih kepada kita memberikan arahan atau front-loading di awal secara terstruktur kepada audiens. Lalu ada framing juga di awal, dan funneling, menciptakan, menjebatani ya, menjebatani antara pengalaman-pengalaman tersebut. Itu sih mungkin tadi hasil dari diskusi kelompok saya, Bapak Agus, Kang Unang, dan Mbak Ima. Itu sepertinya. Mohon arahannya sekali lagi. Bagi yang baru-baru bergabung, selamat datang Mbak Gita, Mas Bolang, Mbak Ike. Ya, itu. Kita sekarang lagi sharing hasil diskusi, menjawab dua pertanyaan, fasilitasi itu apa, lalu kemudian yang kita ingat, tujuh generasi fasilitasi apa aja? Oke. Terima kasih. Silahkan kelompok yang belum kebahagiaan sharing. Silahkan, Mbak Ima. Kelompok yang belum tadi siapa? Kelompok saya belum. Mati listrik. Ya Allah. Ya. Ya, lanjut. Lanjut. Kelompok siapa? Kelompok tiga. Mas Anton ya. Kelompok saya belum. Silahkan. Enggak tahu, kelompok berapa. Ya. Ya, itu izin cabut duluan. Kemudian yang bisa didapat, apa itu fasilitasi, ini saya coba rangkum aja. Maksudnya, masing-masing punya pendapat dan definisinya, yang pertama itu merupakan kegiatan pendampingan untuk mempermudah proses pembelajaran atau bimbingan. Yang kedua, proses menjembatani antara si fasilitator itu sendiri dan pengalaman peserta sehari-hari. Kemudian, yang ketiga itu mengajak orang untuk belajar dan berkembang melalui proses pada dirinya sendiri. Dan yang ketiga, eh, dan yang keempat itu memfasilitasi artinya mengajak, mengarahkan orang gitu ya. Untuk yang tujuh generasi fasilitasi, kebetulan tadi Anda nggak tahu, kemudian ada yang tahu, kemudian hanya disebutkan empat. Yang pertama, itu nggak disebutkan secara lengkap, tapi disebutkan hanya speak, bicara pengalaman secara natural, bicara pengalaman secara natural. Yang kedua, speak on behalf experience. Yang ketiga, debriefing the experience, arahnya refleksi. Yang keempat, direct fan loading, memberikan brief di depan, kemudian baru ada debrief-nya di belakang. Nggak sampai tujuh, hanya empat, mungkin itu yang bisa disiarkan. Oke, baik. Tiga kelompok sudah membagikan. Ada yang mau menambahkan dari yang lain, dari semua kelompok aja? Atau nggak? Kalau tidak ada, kita lanjut kembali ke bicara kita, Kang Ageng. Ingin dengar dulu dong, dari Om Bolang sama Teh Gita tuh, kan lumayan ini juga pengalamannya. Silahkan. Oke, gue mulai deh. Gue pertanyaannya apa? Fasilitasi itu apa? Kedua, tujuh generasi fasilitator yang Anda ingat apa saja? Gue cuma, gue memfasilitasi itu diajarin sama Kang Tony, Al-Mahrum Kang Ogun, yang masih ingat sama sekarang itu adalah teman-temannya si forming, norming sama storming. Itu yang masih keingat sampai kebawa sampai sekarang. Jadi, formingnya gimana, normingnya kapan, stormingnya kapan. Yang teringat dari zamannya masih belajar sama Kang Tony Dumalang, sama Al-Mahrum Ogun Gunawan. Yang pertanyaan kedua apa, Pat? Tujuh generasi fasilitasi apa aja? Nggak tahu gue tujuh generasinya apa. Oke. Siap. Kang Bolang, apakah bisa monitor? Yang jelas Kang Bolang, singkannya susah. Bisa, coba deh. Oke, siap. Kedengeran. Kedengeran? Nggak apa-apa, nggak usah pakai video. Oke, coba. Cakup. Tertanya apa tadi? Alam, Om Bolang. Alam, semua. Sorry, gue udah gabung. Definisi fasilitasi. Definisi fasilitasi. Definisi fasilitasi. Lalu kemudian tujuh generasi fasilitasi apa aja? Definisi fasilitasi. Kalau gue sih berasal dari yang, gue dapat kali ya pengalaman selama, dari awal, ya, gue taunya training itu dari outdoor fasilitasi. Gimana bisa kita menyiapkan semuanya itu dari detail lah, awal-awal semuanya. Karena tugasnya itu fasilitasi. Kalau yang pemahaman yang gue tahu adalah bagaimana kita bisa menyiapkan semuanya itu udah di-planning. Dari awal rencananya sampai kita finishing di akhirnya itu. Minta kenapa ketahuan. Oke. Dari awal sampai akhir itu udah terencana dengan jelas gitu. Jadi, dan sebagai, kalau buat, kalau pemahaman gue fasilitasi, orang itu udah tahu apa yang akan dia lakukan. Terus, kalau yang, karena itu kalau gue berasa ada yang gue dapat ya. Kalau yang kedua tadi, sorry, tadi apa yang kedua tadi? Tujuh generasi fasilitasi. Tujuh generasi fasilitasi. Tujuh generasi fasilitasi. Enggak, mati gue. Oke, enggak mudah. Sorry. Begitu kali ya. Oke. Itu dulu kali gue ngagang. Terima kasih. Thank you. Kembali ke Anda. Langsung ke gue, Om Patrick. Ya, maka Kak Agang. Oke. Oke, makasih teman-teman buat diskusinya sama sharingnya. Banyak banget ya. Tentang gue lagi coba milah-milah sedikit ya. Tapi, poinnya gini nih. Ada dua yang coba gue kisahin. Yang pertama, dari tiga kelompok yang menjelaskan, memang kebanyakan penjelasannya lebih ke peran individu yang terlibat di programnya. Lebih ke subjek fasilitatornya. Bahwa dia harus mengembatani, kemudian memiliki proses belajar peserta, dan lain sebagainya. Sementara yang kedua, pendapatan kita sebenarnya sebenarnya lebih ke dia tentang stage of development sebenarnya. Lebih ke salah satu cara fasilitator bisa mendapatkan data. Data-data yang bisa digunakan supaya generasi fasilitator yang dia terapkan di setiap fase tersebut bisa tepat. Sehingga pertumbuhan grafik dengan data perkembangan grupnya bisa lebih berkait. Nah, ini yang menarik nih. Angkanya kenapa waktu tadi, eh waktu sebelumnya ngobrol masalah maupun petri, kenapa saya angkat? Yang benarnya kecil. Ya, sorry. Angkat dulu, bukan soalnya kecil. Siap, siap. Sekarang gimana? Nah, ini benar. Oke. Oke, siap. Sorry ya. Nah, kenapa ini temanya adalah formal sama informal? Karena memang akhirnya yang terjadi yang saya lihat, banyak dari kita lebih melihat fasilitasi itu hanya untuk peserta. Hanya untuk kelompok yang lagi ikut di program. Nah, beberapa teman yang sudah punya pengalaman banyak di kegiatan-kegiatan output pun secara over holistiknya sih bisa nih dapat nih poin-poinnya. Tapi karena peserta diskusi kita malam ini variannya cukup banyak, mau nggak mau kita memang harus lebih banyak sharing nih. Nah, yang coba gue sharing kan yang pertama gini. Kalau kita ngomongin generasi fasilitasi, yang kita jalankan di sebuah program otomatis berhubungan sama metode yang biasa kita gunakan. Entah itu punya David Kolb atau lain sebagainya lah. Kan buat teman-teman yang tidak berbiasa ikut kegiatan outbound, mungkin belum familiar tuh sama siklus metodenya IL. Entah referensinya dari Lewinian, entah dari Kolb, dan lain sebagainya. Nah, untuk teman-teman yang sudah sering, pasti minimal udah pernah dapat tuh apa yang dimaksud dengan concrete experience, observation and reflection, sampai ke active experimentation. Nah, malam ini sebenarnya saya nggak ingin ngajak teman-teman fokus dulu ke referensi teorinya. Kita lupain dulu tuh. Karena kalau ngebahas tentang tujuh generasi fasilitasi, ini workshop tiga hari aja nggak pernah cukup. Yang sudah-sudah seperti itu. Nah, yang ingin saya garisbawahi sebenarnya adalah ternyata kebanyakan dari kita, kacamata berfikirnya adalah fasilitasi itu hanya digunakan para fasilitator ketika membawa grup. Itu yang jadi catatan besarnya tuh. Kalau kita lihat, kenapa sih outbound laku gitu? Kenapa sih para pemateri kelas, para coach, kemudian motivator laku pasti itu ada alasannya. Alasannya apa? Alasannya saya mau kasih sedikit contoh nih. Seperti kelakuan atau aktivitas yang biasa kita lakukan sehari-hari. Misalkan nih, saya mau kasih contohnya gitu. Kalau satu hari kita naik kereta, kemudian kaki kita diinjek sama orang yang ada di sebelah kita karena keretanya lagi penuh banget. pertanyaannya adalah reaksi sepontan yang muncul di kepala kita, di otak kita, biasanya apa tuh? Ada yang bisa bantu jawab nggak? Kesel. Silahkan, silahkan. Ini kita ngobrol bebas aja nih, diskusi aja nih. Kalau ada orang nginjek kaki kita di kereta pas lagi penuh-penuhnya, biasanya secara sepontan di kepala kita reaksinya gimana tuh? Awal-awal mungkin kesel, Kang. Kesel. Terus ngomong apa aja, Kang, biasa di kepala, Kang? Biasanya sih, sepontan mah kesel dulu, cuma karena situasi penuh. Akhirnya ya udah, diem aja gitu. Beberapa kali sih saya ngalamin gitu. Cenderungnya? Cenderungnya memalumi gitu. Karena kan lagi desek-desekan. Dia juga pasti nggak sengaja gitu. Jadi kalau Kang Unang, cenderungnya memaklumi ya, Kang ya? Ya, karena situasinya kan lagi himpit-himpitan. Kecuali kalau lagi kosong, tiba-tiba senggo, ya berarti ngajak ribut. Ngajak ributnya jadi catetan tuh, Kang. Ada lagi nggak yang lain tuh? Kira-kira biasanya reaksinya sepontan yang ada di kepala kita apa nih? Ada yang bersyukur, Mas. Bersyukur gimana, Mas Agus? Ya, yang nginjek saya cewek cantik. Terus? Ya, saya biarin aja. Kalau yang nginjeknya tinggi-besar, kemudian berewokan, badannya bau gimana, Mas? Ya. Bertato lagi. Bertato lagi? Itu, paket lengkap itu. Biasanya reaksi sepontannya gimana, Mas Agus? Sama, diem aja. Ya, karena kenapa saya kasih pertanyaan itu, sebenarnya reaksi sepontan itulah yang memunculkan sebuah jawaban apakah kita memahami apa itu informal facilitating. karena kebanyakan dengan kasus yang saya sebutkan tadi, kita mungkin akan berpikirnya adalah yang pertama kita ngumpat, ngomong kata-kata kasar dalam kepala kita. Terus udah gitu mungkin juga kita berpikir gimana caranya supaya kita bisa ngebales perlakuan orang tersebut. Walaupun mungkin dia sengaja atau tidak sengaja. jarang orang yang berpikirnya adalah waduh, ternyata kaki diinjek sama orang lain sakit ya. Kenapa ya kaki saya diinjek sama dia? Apa saya terlalu lebar kaki saya waktu di bawah pijakan? Apa justru karena saya terlalu mepet badan dia? Kemudian bisa jadi nggak kita mikir waduh, kalau ternyata kaki saya diinjek sakit artinya saya nggak boleh diinjek kaki orang lain. Kenapa kaki saya diinjek? Mungkin gara-gara saya sendiri juga sembrono sembarangan. Sehingga kita memperbaiki perilaku kita di kereta supaya kita tidak diinjek lagi kakinya. Nah, itu contoh yang pertama tuh. Terus contoh yang kedua, ini juga kisah nyata nih. Saya beberapa kali ngobrol sama teman fasilitator senior juga. Dia kadang-kadang suka ngobrol gini. Wah, saya tuh kalau bawa grup, saya bisa mengatakan bahwa diri saya adalah salah satu fasilitator yang jago melakukan debriefing. Sehingga peserta bisa belajar hal-hal positif. Cuman, waktu saya pulang ke rumah, ngatur anak saya sendiri aja yang lagi kelas 1 SMA, lagi nakal-nakalnya susah banget. Kenapa? Karena ternyata buat orang tersebut memfasilitasi orang lain lebih mudah daripada lingkaran terdekatnya dia, yaitu anak. Beberapa pertanyaan saya di awal tentang generasi fasilitasi, itu sebenarnya adalah sebuah proses yang memang kita lakukan untuk orang lain. Yang istilahnya disebutkan sebagai istilah formal facilitating. Apa itu formal facilitating? Formal facilitating adalah proses untuk mempermudah orang bisa menemukan sebuah titik refleksi perbaikan dirinya melalui sebuah sistematika pendidikan. Itu tuh definisi tepatnya tuh tentang fasilitasi untuk yang formalnya. Kalau yang informal, sebenarnya adalah kemampuan orang tersebut, kemampuan diri sendiri orang tersebut untuk bisa merefleksi terhadap apapun pengalaman yang dialami sehingga dia bisa memperbaiki dirinya. Nah, yang terjadi kebanyakan saat ini adalah teman-teman dan saya sendiri sebagai fasilitator, itu lebih gago untuk mempermudah orang lain belajar. Sementara diri saya sendiri tidak. Kita ngomongin tentang berpikir positif, kitanya sendiri pada saat pulang, di jalan, ketemu ada isu baru di medsos, kita reaktif, merespon. Nah, itu sering terjadi tuh, hal-hal seperti itu. Sampai sini dulu nih penjelasan saya nih. Ada yang mau disampaikan atau mau ditanyakan nih, tentang gambaran awal dulu perbedaan antara informal sama formal fasilitating. Silahkan. Silahkan, Pak Patrick. Oke. Saya nulis di chat. Jadi, contohnya aja kalau kita diinjek itu what-nya adalah fakta-faktanya ya, Kang ya. Saat kaki kita diinjek, rasa sakit yang kita alami, gitu ya. Yang nginjek kita cuek, so what-nya itu apakah dalam hidup saya, saya sering nginjek-njek orang atau sering diinjek-injek sama orang, gitu. Lalu, what now-nya itu tindakan kita saat merespon pengalaman itu, gitu ya. Iya. Harusnya begitu. Itu yang informal ya, Om Patrick, ya. Iya. Karena informal dilakukan untuk diri sendiri. Oke. Mantap. Ada yang lain mungkin yang mau mengapresiasi atau Atau pertanyaan atau ngobrol atau sharing, silakan. Iya. Mangga, mangga. Harusnya kalau proses fasilitasi berjalan, setiap kali ada banjir, setiap kali ada bencana atau apapun, terutama yang peristiwa-peristiwa buruk yang kita alami dalam hidup kita, kita nggak otomatis langsung mengeluh atau otomatis langsung bereaksi, gitu ya. Ada proses refleksinya sendiri masing-masing dan proses mengumpulkan fakta. Termasuk kalau mungkin juga ini kali, Kang, ya. Terima pesan di handphone, gitu ya. Harus di-sharing dulu sebelum di-sharing, gitu kan. Betul. Oke. Mantap, mantap. Saya paham. Mungkin yang lain silakan ada yang mau kasih contoh yang berbeda. Mangga, mangga. Mangga, yang lain? Biar lebih enak diskusinya. Nah, kalau saya boleh itu ya, sedikit menceritakan pengalaman aja nih, Kang Anggang. Mangga, mangga. Penohok tadi ya, Kang Anggang bilang di lapangan, Alhamdulillah, sukses memfasilitasi pesertanya, gitu kan. Entah ada kekuatan apa, mungkin ada kekuatan karena pekerjaan, gitu ya. Tapi begitu pulang ke rumah, memfasilitasi anak di rumah, ya memang sampai sekarang juga saya agak kewalahan juga, gitu. Bukan kewalahan sih. Sering ngobrol juga sama Mas Agus. Ada beberapa ilmu yang saya ambil. Makasih Mas Agus, sampai sekarang saya nggak pernah marah. Jadinya kalau anak saya salah, nanti ayah marah lho, gitu. Dan itu kayaknya lebih ini Mas Agus, lebih didengar. sama Dian. Nah, gitu Mas Agang. Jadi, apa ya namanya, kadang mungkin kekurang apa ya, kekurang penguasaan kita atau ngendarnya berbeda mungkin ya. Jadi, di rumah dan di tempat kerja, gitu. Ada apa ya, kalau yang saya sakit ada kecenderungan kalau di rumah kan mungkin apa ya, tidak ada basa-basi lah, gitu. saya mendifinsikannya agak susah ya. Yang saya rasakan tuh perbedaannya di keluarga tuh lebih apa ya, tidak ada tekanan, gitu ya. jadi sifat kitanya apalagi sebagai kepala rumah tangga, gitu ya. Kecendurungan mempasrirasinya jadi hilang, gitu. Jadi, malah penekanan jadinya, gitu. gitu, gitu sih. Kalau di luar kan apa ya, ya mungkin ada JMJ-nya juga, gitu ya. jadi dibaik-baikin, gitu ya. Diidealkan lah, gitu. Cuman ketika kembali ke rumah mungkin itu kesalahannya karena tidak diidealkan jadinya ya apa adanya, gitu. Siap, Kang Unang. Jadi, masih sepakat ya, Kang Unang ya, bahwa kadang-kadang memang kita lebih pandai untuk memfasilitasi klien kita di sebuah program ketimbang kita coba memfasilitasi diri kita sendiri dan orang terdekat. Begitu ya, Kang Unang ya? Iya, iya. Betul, Kang. Silakan yang lain. Sharing dulu nih. Satu orang lagi aja. Oke, boleh ya. Oke, cek. Selamat, Selamat. Oke, Pak. Sharing pengalaman juga sih. Jadi memang pada saat kita memfasilitasi program itu kelihatannya apa namanya perfect lah gitu. Karena ya program yang kita fasilitasi itu semua sebenarnya sudah well structure ya. Sudah di prepare. Kita sudah prediksi apa goalsnya kemana, berhasilnya seperti apa, tidak berhasilnya seperti apa gitu. Nah, begitu program itu kita jalankan untuk kita pribadi. kehidupan pribadi itu yang sebenarnya gak well structure dan subjektif sekali gitu. Dan banyak faktor yang bikin kita sendiri juga apa ya, akhirnya mau coba praktekan teknik fasilitasi di kehidupan pribadi merasakan sulit banget seperti itu gitu. Karena impactnya kadang bisa kita rasakan langsung dan jujur aja proses fasilitasi di kehidupan pribadi itu bisa long life gitu, seumur hidup gitu. Dan gak ada berhentinya. Kalau program kan ada tiga hari, ada breaknya gitu kan, break snack, break lunch gitu. Nah kalau di kehidupan hari-hari itu gak ada berhenti-berhentinya gitu. Jadi kadang ini kapan kita mulai icebreaking, keras gitu kan, bahkan sampai finalnya itu bisa jadi final pertama itu adalah icebreaking untuk apa namanya inisiatif problem solving berikutnya gitu kan. Dan tiap saat bisa jadi dapat problem solving apa inisiatif problem solving session terus-terusan gitu. Jadi mungkin itu kondisinya apa biasanya sebagai fasilitator terkadang agak sulit untuk memfasilitasi di kehidupan informal ya hal-hal tersebut mungkin yang jadi hambatannya. Jadi istilahnya baru mau masuk ke briefing final activity nih di kehidupan sehari-hari harus balik lagi ke conditioning, re-conditioning, re-conditioning gitu Pak Ot ya? Ya seperti itu gitu. Ada tantangan baru lagi nih padahal ini belum selesai. Pick experience-nya belum nyampe aja. Oke. Oke. Jadi gini teman-teman nih kita kembali sepaketnya lagi ya berdasarkan teori referensinya bahwa penjelasan kita di awal bahwa informal facilitation itu lebih ke bagaimana kita memfasilitasi diri sendiri. Makanya saya sorry maafnya saya gak bisa bagi-bagi apa namanya slide presentasi saya nih karena saya pakai handphone. Tapi poinnya gini menurut dari teorinya kalau kita fokus untuk mengembangkan proses refleksi diri maka ada dua hal yang harus dijadikan acuan menurut teori ini. Karena apa? Karena informal reflection itu atau facilitation itu fokusnya adalah involve self-questioning. Jadi harus selalu gak boleh berhenti bertanya terhadap diri kita sendiri nih setiap hari. Hari ini lebih baik apa enggak? Hari ini komitmen yang kemarin dijalankan apa enggak? Hari ini semakin banyak membahagiakan orang lain apa enggak? Hari ini malah lebih banyak menyakiti orang lain atau enggak? Fokusnya ada di situ. selalu lakukan pertanyaan terhadap diri sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua adalah develop our awareness of our own assumption. Jadi kembangkan penyadaran diri kita terhadap asumsi yang berkembang selama ini. Kenapa? Karena kenapa program-program motivasi laku? Kenapa program-program outrun laku? Karena pada dasarnya lingkaran sekitar kita ini penyadaran dan kesadarannya lemah untuk bisa memperbaiki diri. Sehingga mereka menyerahkan kondisi tersebut kepada pihak lain untuk bisa memperbaikinya. Kenapa banyak klien yang akhirnya ngorder program leadership? Karena mereka memang tidak dalam kondisi punya penyadaran untuk memperbaiki kemampuan sifat-sifat kepemimpinannya. Sehingga dia menyerahkan ke provider-provider or open yang menggunakan konsep formal facilitation. Clear ya? Jadi dua hal tadi ingin saya ulang nih untuk kata kunci di informal reflection. yang pertama adalah jangan pernah berhenti bertanya terhadap diri sendiri tentang kita ini sudah lebih baik atau tidak dibanding kemarin. Yang kedua adalah selalu mengembangkan dan membangun penyadaran diri. Itu dulu dari saya untuk informal reflection. Ada yang mau nanya atau mau nanggapi atau mau sharing dipersilahkan lagi. mantap luar biasa Kang ya. Jadi involve self-reflection self-questioning every day. Apakah saya menyakiti orang lain hari ini? Apakah saya lebih baik dari kemarin? Jadi self-reflection sama kayak hari ini? Ya betul. Sama kayak ini Om Patrick ketika kondisi COVID-19 lagi parah-parahnya ini kita ini lebih banyak mengeluh nyalahin keadaan atau mengambil tindakan nyata memang berwacana. Itu tuh informal facilitation untuk diri kita sendiri. Terima kasih. Mas Anton silakan kayaknya udah mau ngomong tuh. Ada mau dibagikan. Boleh curhat juga Mas. Iya kalau kita bicara soal fasilitasi artinya ada bicara soal pembelajaran gitu ya. kalau saya dari sisi psikologis melihat proses belajar itu ada ada tiga hal yang pertama adalah ditataran knowledge kepala yang kedua ditataran afektif ngerasain merasakan meresapi nah yang ketiga yang terakhir itu adalah ditataran behavior tingkah laku jadi kalau kita mau memfasilitasi yang mana yang disini disini apa yang kelihatan perilaku itu levelingnya beda artinya ketika kita memfasilitasi untuk yang level knowledge artinya ya sudah dikasih dari gak tahu jadi tahu gitu ya tapi gimana kalau sekarang kita memfasilitasi yang sifatnya rasa contoh kamu harus solidar gitu ya gimana mas cara memfasilitasi artinya itu yang disini harus difasilitasi gitu kan cara memfasilitasinya pun beda kemudian untuk yang perilaku nah yang paling susah itu merubah perilaku menurut saya karena entah gimana merubah perilaku itu apalagi kalau sudah menetap itu perlu namanya intervensi perilaku mungkin bisa dikoreksi kalau saya salah gitu ya tapi nah disitu peran fasilitator harus bisa melihat kita harus memfasilitasi di tataran yang mana disini disini afeksi atau yang perilaku tantangannya beda-beda mungkin itu aja terima kasih terima kasih mas Anton kalau saya untuk kageng mau nanggapi dulu saya mau nanggapi dulu dari mas Anton silahkan mas Anton latar belakangnya psikologi ya mas Anton ya psikologi ya iya benar mas wah terima kasih banget seru nih karena kalau ada temen yang arti psikologi karena sebenarnya teori-teori tentang informal formal dan formal fasilitating dan siklus special learning itu juga yang melakukan research kemudian menerapkan itu memang para ahli psikologi mas di luar di sana kita memang ini kita belum masuk ke yang formal soalnya mas karena kalau tadi ada pertanyaan bagaimana mengfasilitasi hilang lagi suaranya oke sorry sebenarnya teori yang bisa kita gunakan memang sistematika di formal facilitation gitu dan itu gak bisa lepas dari referensi metode yang kita gunakannya apa dulu nah malam ini sayangnya baru saya yang dikasih kesempatan untuk berbagi dengan referensi metode experiential learning berharapnya besok atau kapan ini mas Anton yang berbagi dari sisi metode lain lebih enak siap siap mas silahkan mas Patrick baik jadi sebenarnya banyak dari kita yang adalah trainer facilitator coach dan lain-lain undangannya selalu terbuka untuk membawa level fasilitasinya ke level informal kalau peserta bisa pulang itu jadi jadi orang yang lebih involved dalam self questioning dasyat gitu ya goalnya harusnya kesana benar gitu betul karena sebenarnya yang paling saya miris sambil curhat aja mas Patrick mudah-mudahan teman-teman yang lain juga bisa menyimak saya ini kan orang yang dalam tanah petik kecewa kecewa melihat melihat perilaku dunia pelatihan outbound belakangan ini bukan sekali dua kali saya ketemu teman fasil yang beres program pokoknya tampilan ini di lapangan keren banget hanya sayangnya waktu dia pulang dia malah belok ke tempat yang menurut saya nggak sesuai dengan profesi dia contoh asik-asik tuh karaokean sambil mabuk-mabukan asik-asikan tuh main sama perempuan asik-asikan tuh having affair dan lain sebagainya nah ini kan perilaku-perilaku yang menurut saya adalah terjadi karena pemahaman informal facilitation-nya rendah mereka cuma belajar tentang bagaimana formal facilitation-nya nah kebanyakan memang materi-materi yang muncul di kelas-kelas TOT atau segala macam itu lebih banyak fokus ke yang formal facilitation belajar tentang bagaimana melakukan sequencing bagaimana menerapkan metode IL-nya bagaimana melakukan diagnosing PNA programming sampai ke facilitation-nya sementara yang jadi akar utamanya tentang perilaku dirinya sendiri ini yang masih menjadi masalah besar di dunia training kita dengan metode kegiatan output dari saya sih begitu Mas Patrick betul sekali saya sambil menunggu yang lain sharing saya sharing kemarin ada diskusi saya lupa sama siapa tapi intinya gini ada sebuah perusahaan hire provider untuk melakukan latihan disiplin supaya karyawannya lebih disiplin mereka bisa menerapkan diri juga lebih disiplin kepada karyawannya lalu minta provider itu pokoknya disiapin harus ada militernya disitu di kepala saya pemikirannya militer kan disiplinnya itu karena ada reward and punishment kalau udah militer gak usah yang pangkatnya tinggi-tinggi yang prajurit aja apalagi yang prajurit gitu ya balik-baliknya ke formal lagi selama ada latihan baris-berbaris ya udah sah-sah aja goalnya tidak akan tercapai gitu aja oke Gita silahkan Pak Gita anggap Pak Gita gue tadi mau nanggepin lu ya yang masalah tentang fasilitasi saya mau nanggepin Anton juga Anton apa kabar ketemu lagi tahun kita sebetulnya itu kan fasilitasi itu kan kalau dulu sedih melihat perilakunya teman-teman fasilitator pasca ya tapi itu kan memang sebetulnya balik lagi dari psikologi kan atur belakang orang itu bagaimana dibesarkan dari dia dia dididik dari dia lingkungannya dia terus apa gitu loh karena gak tahu ya gue agak gak sepaham dengan mungkin ada yang mengajali gue gitu ya soalnya memang fasilitator itu kan intentionnya beda-beda ya kayak gue tahu beberapa teman-teman disini memfasilitasi memang sebagai bagian dari pekerjaannya sebagai bagian dari profesionalismenya gitu ya memang sebetulnya yang sekarang ini gue gak punya pengalaman yang tadi lu lihat itu ya gue baru gue baru tahu juga oh ternyata fasilitator di luar tuh yang menyimpang gitu tuh banyak ada di gue yang selama ini gue tuh gak pernah gitu ya terus sama menyambut tadi yang nyambungin Anton gitu ya fasilitasi knowledge apa tuh tadi knowledge hati sama perilaku behavior behavior itu kan balik lagi kan ke Ageng juga behavior sama psikisnya behavior itu kan gak bisa dirubah ya menurut gue kalau dia dia asal-masal udah dari ujuk-ujuknya kemana-mana behaviornya ya mungkin dia bisa memakai topeng yang berbeda-beda gue difasilitasi gue pakai topeng fasilitasi kalau di berikutnya gue gak pakai fasilitasi tapi gue inget banget dulu tuh mungkin gue atau AI ya mungkin pernah ngalamin gitu ya sempat memfasilitasi dalam waktu dulu namanya Dompy gue menggilnya Kak Dompy dari di Amerika itu yang Amerika tuh kalau team building itu dilakukan 7 hari non-stop terus 7 hari non-stop habis itu ada evaluasi yang dilakukan mentoring yang dilakukan fasilitator selama 3 bulan non-stop dan itu ada perilaku behavior yang berubah gitu ya ya jadi sebetulnya gue nanggepinnya loncat-loncat sih ada nanggapin Anton sama nanggapin Ageng mas Anton silahkan kalau mau ditanggapi dulu iya ini menarik karena kalau dibilang perilaku itu gak bisa dirubah sebenarnya enggak tapi bagaimana cara mentreatment merubah atau mengintervensi perilaku itu ada beberapa tekniknya yang paling yang paling sederhana kalau orang-orang anak-anak psikologi itu bilangnya namanya conditioning ada dulu teori yang namanya teori anjing Pavlov itu sangat-sangat conditioning artinya orang dikasih reward kalau berperilaku baik maka otak itu akan merekam kalau gue berbuat baik maka gue akan dapat sesuatu nah itu bisa dilakukan sehingga apa yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan adalah memberikan reward kalau karyawan-karyawannya rajin maka ada rajinan itu apa adalah untuk mendorong orang yang tadinya suka telat supaya rajin artinya kalau lo rajin dapat tunjangan kerajinan sekian rupiah ada sesuatu benefit yang dia dapat nah dalam jangka waktu tertentu itu bisa secara otomatis orang yang sudah berbuat yang sudah terintervensi dan perilakunya sudah baik rewardnya dicabut dia akan tetap seperti itu jadi tinggal tergantung by design desainnya mau seperti apa artinya perilaku apa yang mau dirubah nah tinggal sekarang itu ada derajatnya perilaku yang mana yang mau dirubah nah kalau perilaku yang istilahnya kayak tadi ya kedisiplinan artinya itu sekarang kita balik lagi kalau mau ada militernya itu lebih cenderung ada persepsi orang bahwa disini kalau ketemu tentara itu seram dan jangan salah tentara itu bukan artinya dia disiplin karena memang mau disiplin dia mau dia disiplin karena normanya dibuat seperti itu dibilang atasan adalah perintah gitu perintah harus dilaksanakan jadi gak bisa bilang A, B, C, D, E, F, G pokoknya kalau perintahnya A ya dia jalan A jadi kita lihat dari sudut pandang yang berbeda nih kita di tataran sipil mungkin agak sulit menalar bahwa kalau komandan bilang lu terjun ke jurang lu ikut aja terjun ke jurang itu kan di luar nalar kita gitu tapi artinya kenapa militer bisa dijadikan contoh untuk kedisiplinan image dari militer itu sendiri sudah terekam di teman sipil bahwa oh mereka itu sangat menyunjung tinggi perintah bahkan kalau komandannya bilang A dia harus jalan A gitu nah mungkin itu ya jadi di tataran merubah perilaku ya dengan dengan instansi yang punya istilahnya image yang lebih diperkesan menekan itu bisa dijadikan seperti punishment untuk nanti kalau lu gak disiplin maka akan ada hukumannya nah itu disitu bahwa manusia kan sifatnya menghindari yang tidak enak mencari yang lebih enakan gitu jadi kalau dikasih yang lebih enak dia akan cenderung mengikuti ke arah situ gitu tapi kalau dia dikasih punishment dia gak mau jadi dia akan menghindari itu jadi dia akan belajar oh kalau gue telat gue di punishment gitu mungkin gitu sih Mbak Gita jadi maksudnya kalau relate ke facilitating artinya kita sebagai facilitator harus tahu dulu yang mau kita facilitating itu di tataran mana disini disini apa di perilakunya gitu nah itu sih terima kasih mantap terima kasih Om Anton waduh jadi inget Pak Floff lagi ya inget Pak Floff lagi pelaku juga buat facilitator itu ada itu dulu datang datang jam berapa dapet dapet fee nya berapa itu sederhana banget di perusahaan kan gitu kan kalau lo datang telat potong sekian kalau lo datang dapat waktu atau lebih maju lo dapet sekian itu Pak Floff itu ternyata ya baik ada lagi yang mau menangkapi silahkan silahkan kaget maka kaget om patrick lanjut ya saya ya lanjut teman ya itu tadi saya tertarik tuh dengan pernyataan yang bagi kita tuh karena poinnya gini kadang-kadang teman-teman atau kita sendiri ini terjebak dengan pemahaman terhadap sebuah apa itu makna sebuah profesionalisme karena apa karena profesionalisme itu harus based on based on profession gitu berdasar kepada profesinya apa yang yang harus kita syukuri gini Mbak Gita kita ini dulu belajar di sebuah situasi ketika outbound itu betul-betul murni untuk kebutuhan pengembangan apa ya pengembangan diri Mbak Gita kalau kita benchmarknya adalah yang sekarang terjadi ini yang menjadi bias Mbak Gita karena profesinya juga menjadi blur nih antara dia itu sebenarnya fasilitator MC atau kapten bus atau pemandu kan ada di situ poinnya Mbak nah saya semuanya multitasking semuanya multitasking gimana-gimana sorry diulang aku agak putus-putus tadi sekarang semuanya multitasking kapten bus iya semuanya nah jadi itu yang yang psikologi yang jadi instruktur kenapa karena itu tadi yang Mas Anton jelasin yang mau dirubah adalah perilakunya berbasis karakter sementara berdasarkan teori kita tahu bahwa merubah karakter seseorang itu dipengaruhi tiga hal mendasar dipengaruhi determinasi genetiknya dipengaruhi determinasi pesikisnya sama dipertengaruhi determinasi lingkungannya kenapa durasi itu menjadi lama karena memang untuk memenuhi treatment dari tiga variable tersebut itu gak butuh waktu sebentar itu waktunya lama banget yang pertama terus punten sharing saya hanya berdasarkan kepada pengalaman profesi saya sebagai instruktor yang saya kuasai itu kalau tadi misalkan Mas Anton ngebahas tentang keterlibatan program yang pendekatannya militaristik dan segala macam sebenarnya fine-fine aja asal memenuhi tujuh syarat nanti saya coba jelaskan di situasi yang berbeda tujuh syarat untuk menentukan apakah dia masuk ke kategori experiential education atau bukan ada di situ poinnya kenapa saya masih menggunakan kegiatan luar ruangan karena teman-teman yang sering berkegiatan sama Masul pasti tahu banget Masul sering ngomong bahwa filosofinya adalah in nature there is no punishment there is only consequence apa maksudnya maksudnya balik lagi ke yang awal tadi bahwa yang dibutuhkan adalah penyadaran dirinya Pavlov mungkin metodenya bagus tapi sayangnya adalah belum ada kajian berapa persen yang dengan pendekatan tersebut akhirnya memunculkan penyadaran diri sehingga dia tidak melakukan keterlambatan lagi disitu tuh poinnya tuh nah ini berurusan kembali dengan judul tema yang kita bahas malam ini formal sama informal kenapa? karena sekali lagi saya mau garis bawahnya adalah gini program-program berbasis formal facilitation sebenarnya output utamanya adalah mendorong supaya orang bisa melakukan informal facilitation contohnya apa? contohnya gini nih kita ini kalau bikin program kadang-kadang kita terjebak dengan objektif objektifnya misalkan ya teamwork koordinasi komunikasi dan lain sebagainya padahal objektif utamanya bukan itu apa maksudnya? saya mau kasih contohnya gini kalau di sebuah program ya dari icebreaking sampai final project ada fasilitatornya dong kita-kita dong jelas ya nah cuman begitu si programnya selesai mereka kembali ke kantor misalkan program buat korporat dia kembali ke kantor kemudian dia mengalami masalah-masalah utama lagi masalah-masalah yang sama dengan di program tersebut pertanyaannya fasilitatornya siapa disitu nah fasilitatornya adalah harusnya diri mereka sendiri sehingga kalau dia mengalami masalah tentang komunikasi maka beberapa dari mereka akan bilang gini eh eh ntar dulu ntar dulu ingat gak waktu kita ikut program itu ingat gak masalah kita tentang komunikasi ingat gak kita harus ngapain ayo sini kita duduk dulu ngobrol yuk jangan pada egois ayo kita ngobrol bareng kita beresin masalahnya artinya apa? artinya adalah dalam sebuah program yang menggunakan formal facilitation output utamanya adalah mendorong peserta untuk bisa menggunakan metode IL nya sendiri sehingga dia bisa melakukan informal facilitation nya sehingga masalah objektif apapun yang muncul mereka bisa solving problem nya sendiri oh ini ada disitu tuh nah makanya jangan lupa tadi di awal saya sudah kasih framing di experience nya tentang bahwa di informal reflection atau informal facilitation kata kuncinya adalah di mengembangkan penyadaran dirinya sendiri dengan cara salah satunya adalah sering bertanya terhadap dirinya sendiri apakah dia sudah lebih baik atau belum itu dulu dari saya silahkan ada tanggapan atau ada yang mau sharing bangga dipersilahkan minum dulu minum minum mungkin ini dong ini saya ngajak temen saya nih namanya Rony dia kan mengajar apa namanya class private gitu ya dan range usianya rentangnya lumayan lebar nih dari SMP sampai SMA gitu ya nah itu kan artinya berbeda-beda pola pikirnya perilakunya coba deh mungkin share dong Ron bagaimana pengalaman lo waktu apa ngadepin anak-anak itu gitu itu salah satu bentuk fasilitasi indoor yang mana fasilitasi indoor itu lebih susah sebenarnya dari fasilitasi outdoor karena fasilitasi outdoor lingkungan itu sudah apa namanya sudah conditioning tersendiri gitu sokron atas waktunya teman-teman saya gak coba untuk mengajari cuma saya berbagi aja apa yang saya alami betul murid saya saya koreksi sedikit dari Pak Anton tadi dari SD SD kelas 5 sampai SMA kelas 3 jadi kerennya memang panjang bahkan ada murid saya yang saya ajari dari SMP kelas 1 sampai SMA kelas 3 memang saya lihat terjadi perubahan perilakunya besar sekali artinya waktu mereka masih dalam kondisi yang usia belasan umur SMP kelas 1 atau baru lulus dari SD itu mereka untuk tahap pembimbingannya itu perlu sekali dibimbing gitu artinya kita saya sebagai pengajar bukan hanya mengajarkan mengenai apa yang juga membimbing mereka untuk hal-hal yang penting kadang-kadang mereka juga curhat mengenai pengalaman-pengalaman dengan teman-temannya atau pengalaman dengan saudaranya pengalaman dengan orang tuanya sedikit banyak saya masukin nilai-nilai yang yang saya punya gitu kan sebagai orang yang sudah lebih dewasa dari kita tentunya begitu dengan bergesernya waktu mereka lebih tahu lebih paham bahwa apa namanya konsep belajar itu bukan kalau ada sekolah mereka baru belajar kalau disuruh sama orang tuanya baru belajar kalau saya datang ke tempat mereka baru mereka belajar yang sudah yang sudah-sudah saya alami ini yang SMA kelas 1 kelas 2 kelas 3 mereka punya kesadaran sendiri gitu bahkan ada yang niat gitu ya artinya whatsapp ke saya malam-malam gitu pak ini saya gak ngerti pak bapak bisa tolong bantu jelasin gak saya sedikit sketsa-sketsa saya kasih jelasan artinya saya senang mereka disitu mereka paham bahwa belajar itu bukan proses harus disuruh tapi karena saya memang gak ngerti gitu mungkin konsepnya tadi bisa relate sedikit ke mas Ageng tadi ya mempertanyakan mungkin ini lebih-lebih dalam kondisi yang lebih simple gitu kan kalau tadi mas Ageng mempertanyakan apakah kita sudah baik dengan sama ataupun apa yang kita lakukan hari ini ini konsepnya saya belajar hari ini di sekolah ngerti gak ya saya kalau saya gak ngerti apa yang harus saya lakukan nah seperti itu sih yang saya dapatkan tapi tadi saya mau nyambung dikit diskusi antara mas Ageng terus tadi Mbak Gita sama Mas Anton ini sih di luar ya kalau menurut saya pribadi jadi maafkan kalau misalnya saya salah saya ngelajah gini kan disini semua pada instruktur ya atau fasilitator jadi saya kurang mengerti dunianya tapi saya mendapatkannya begini saya membandingkan dengan kata-kata fasilitasi itu dengan proses pembelajaran jadi saya lihat begini kadang kita pribadi saya pribadi gitu saya bisa nunjuk orang kasih tau eh kamu kalau mau misalnya gampang nih ya kalau kamu mau ngurusin badan kamu harus diet makanya begini apa namanya jangan makan gorengan harus olahraga serkal begitu begitu orang lain menunjuk ke kita kamu sendiri aja gak diet kamu sendiri aja gak olahraga kamu sendiri aja masih makan junk food kita sebagai pribadi merasa diserang pribadinya kita berpikir kita punya rasa permisif oh kalau buat saya sih gak begitu kalau buat kamu harusnya begitu nah mungkin informal learningnya tadi informal fasilitasinya itu terbentur karena kita oh gak apa-apa karena ini diri saya sendiri bukan diri orang lain yang harus saya apa namanya harus saya perbaiki nanti-nanti juga masih bisa bahkan ada kadang-kadang jokes diet itu selalu dimulai besok hari bukan hari ini mungkin seperti itu bisa ditanggapi mungkin teman-teman yang lain terima kasih terima kasih Om Roni ya silahkan Mbak Gita Roni mau nanya dong buat Roni nih tadi menarik juga gitu ya ketika Roni tadi bilang bahwa murid-muridnya berubah berdasarkan kesadaran diri sendiri gitu ya Roni kalau gak salah murid SMA-nya gitu ya tapi murid SMA-nya ini mereka itu dari SD sampai SMA di sekolah yang sama atau mereka ujuk-ujuk baru datang di sekolah yang misalnya baru misalnya kalau didikannya misalnya satu yayasan dari SD sampai SMA kan berarti udah kebawa gitu ya apa mereka yang berubah yang punya kesadaran itu yang baru masuk sekolah SMA tersebut itu pertama yang kedua adalah berapa persentasenya gitu gak mengukur misalnya dari 100 anak gitu yang sadar diri itu berapa karena gue pengen tahu aja di anak generasi sekarang itu kayak apa sih gitu thank you ya Ron oke jadi gini Mbak Gita sebenarnya ada kalau saya lihat dari yang persentase ya kalau persentase mungkin murid saya yang SMA dari yang SMA itu yang kesadaran untuk belajar tingkat belajar sendiri itu mungkin dari 6 atau 7 orang saya kan udah gak aja dari 2012 nih jadi mungkin dari situ ya mungkin sekitar 20% atau 30% kesadaran anak-anak yang SMA nih ya ini bentuk yang SMA itu balik lagi ke perilaku waktu pola hasu dari orang tuanya jadi saya mengamati nih ya saya mengamati selama saya ngajar apalagi kan ngajarnya kan ke rumah gitu bukan mereka datang ke rumah saya tapi saya datang ke rumah mereka jadi saya lihat pola hasunya dari orang tuanya itu seperti apa kalau orang tuanya itu sedikit banyak memanjakan anaknya itu dia cenderung belajar itu sebagai oh memang saya disuruh sama mama saya saya disuruh sama ibu saya bukan sebagai saya harus achieve sesuatu nah ada lagi ya tadi 20% itu mereka memang pola hasunya itu orang tuanya itu menuntut mereka tapi terkesan agak apa namanya agak kayak dimarahin gitu ya mereka jadi punya kesadaran sendiri oh saya yang mau belajar saya yang mau dapat nilai bagus itu saya bukan orang tua saya jadi kalau saya lihat pola didik atau pola hasu orang tuanya itu berperan besar sekali kan anak ales saya yang saat ini kelas 5 SD sama jadi dia KKD yang saya alesin ini 5 SD sama satu SMP itu orang tuanya sibuk bapak ibunya kerja punya perusahaan jadi mereka cuman di asu sama ada neneknya terus sehari-hari sama ada suskar sama sopir antara tempat jadi otomatis mereka harus mandiri apalagi sekarang saat ini mereka punya adik kecil baru umur baru berusia sekitar 3 bulan jadi harus mereka harus self-discipline sendiri jadi bukan tergantung dari usia Mbak Gita tapi tergantung dari pola hasu dari oke kepencet barusan oke selamat datang Masul hai everyone halo komender apa kabar reuni kita reuni oke Pak Rony saya baru tahu baru ketemu pertama ini salam oke baik ada yang mau menanggapi apa yang baru saja diungkapkan oleh Mas Rony Gita gimana Gita jelas gak Gita jelasnya Gita oke mantap harus ada itu apa Saturday Night Updating anak-anak Millennial anak-anak Gen Z kalau perlu Mas Rony nanti yang mimpin ya Updating Night Updating Night kita butuh tahu lagu-lagunya gaya belajarnya gitu kan ya betul betul ya Mas Agus barusan pamit katanya ya pada jadi aktivis relawan nyemprot lingkungan itu hasil informal facilitation ya Mas Patrick jalan jalan sama kemarin juga Mas Wanggi ya pantomim seharian jahit masker sama keliling selesai langsung ikut sama kita mantap jadi ini ada 16 orang yang inget dari tengah atau ikut dari akhir kita sudah berjalan 1 90 menit lebih saya menantikan beberapa tanggapan terakhir sebelum nanti kita masuk ke Kang Ageng untuk closing nambahin dong Pat polong oke oke dari kalau gue kembali ke belakang tadi bahwa teknik fasilitas itu lain formal sama formal itu kalau menurut gue itu kalau gue lebih dari itu harusnya sama jadi agak aneh buat gue kalau ada orang yang bagus sekali fasilitasinya pada saat kegiatan tapi di kesehariannya malah enggak padahal seharus itu perilaku yang sehari-hari jadi di elektivity karena kalau buat gue sendiri gue kan juga ngajar di contoh gue di bela diri ya Puntun ya Pak Agus saya gue ngajar di bela diri Aikido itu tentang keseharian juga sama gimana kita ngajarinya orang itu tentang bukan bukan tentang bicaranya bukan bicaranya teknik aja tapi tentang bagaimana suaranya hilang nih sorry putus lanjut iya sorry kenyal di rumah memang jelek kalau malam sama gue juga oke enggak pakai video ya karena parah sinyalnya nih oke nah jadi kembali buat gue adalah karena buat gue gue enggak ada masalah dengan ketika ngasih instruksi ke peserta atau mempasti kegiatan itu kembali ke rumah ke orang dengan ke saudara itu hal yang biasa dilakukan karena itu juga gue bisa lakukan dengan ketika saat kegiatan gue biasa dengan itu disiplin contoh kalau kita nyuruh peserta bangun pagi kalau kita biasa bangun siang mungkin agak akan jadi berat tapi kalau itu udah habit kita lakukan sehari-hari enggak akan sulit dan kita terbiasa disiplin kalau tadi kalian bilang pulang malam terus pada kemana itu walaupun kembali ke orang tadi beberapa teman bilang kembali ke orang tapi buat gue itu harusnya perilaku kita sehari-hari jadi kita ngajarin orang supaya lebih baik harusnya kita juga lebih baik daripada itu jadi bukan cuma sekedar kata-kata ya nah banyak memang kalau yang gue lihat adalah teman-teman gitu bagus pada saat persifrasi di kata-katanya tapi perilaku sehari-harinya enggak gitu nah ini yang sebetulnya enggak disayangkan jadi ketika dia kembali ha? sinyal enggak kedengeran ya? enggak kedengeran kedengeran cuma saya teresenyum paling lebar oke nah ini jadi buat gue percaya adalah gimana kita sehari-harinya gitu jadi baik itu formal atau informal jadi kalau tadi Mas Anton bilang tentang psikologi tadi itu ya buat gue itu kembali ke kitanya disiplin kita gitu sehari-hari jadi harusnya itu enggak melebar yang jauh ke seolah-olah itu ada dua ada dua kotak yang berbeda begitu kalau menurut saya Bung Ageng terima kasih Mas Anton juga angkat tangan I, angkat tangan ayo silahkan total dari tadi karena emang pengen dengerin dulu sebenarnya karena gue tadi telat jadi ya dengerin dulu tapi intinya gue menanggepin yang baru-baru bilang aja bahwa kayaknya gue juga cukup percaya dengan pembiasaan kali ya kalau misalnya kita bahasanya adalah walk the talk apa yang lo omongin ya lo jalanin sebenarnya gitu yang dijalannya kalau menurut gue gue sangat percaya kalau tadi Anton bilang tentang gimana sih behaviornya dari orang gue sangat percaya bahwa kalau lo mulai mengulai sesuatu yang baik lalu dibiasakan jadi makanya gue bahasanya dari pembiasaan dibiasakan kayak misalnya ngomong-ngomong yang baik nanti karena kata-kata itu gue sangat percaya kata-kata kalau misalnya itu keluar baik kayak universe tuh menanggapi itu masuk ke belief lo dan lo bisa berlaku baik dan kalau misalnya itu dijalankan terus-menerus itu akan jadi karakter karakter kalau udah bentuknya judulnya udah karakter artinya itu udah sesuatu yang udah nempel banget sama diri kita bukan gak bisa dirubah bisa dirubah tapi pakai lingkungan jadi kalau misalnya tadi kalau Bolang bilang tentang kayaknya jadi soalnya kayak di kotak-kotakin sendiri ya gue gak tau namanya gue gak tau apa di bahasannya tapi yang jelas semua semua sih menurut gue betul balik ke orangnya masing-masing itu yang pertama yang kedua adalah kalau si manusia tersebut kalau si fasil tersebut emang dia mau walk the talk mau ngejalanin apa yang dia omongin biar bukan cuma gak tau bukan cuma jangan pengen malu tapi kayak apa ya gitu susah ya ternyata gak jelasinnya tapi memang bukan bukan untuk image kedua keluar ya kalau buat gue buat pribadi adalah buat diri gue sendiri aja gitu walk the talk ke diri gue dulu sendiri baru kalau misalnya mau itu orang-orang bisa melihat itu sebagai sesuatu yang positif ya ya alhamdulillah gitu jadi intinya sih bener kalau misalnya balik ke diri kita sendiri dan itu walk the talk intinya sih gitu jadi ya pembiasaan sih intinya kalau misalnya lu terbiasa nih ngomong-ngomong lu biasa memfasilitasi orang terus lu gak ngejalanin lu malah malah menyimpang ibaratnya jadi kayak lu gitu dan ya cukup disayangkan intinya makanya tadi gue denger agang cerita tentang di belakangan ada orang yang jadi gak selai ih sayang amat ya gitu maksud gue jadi seolah-olah kalau orang ada yang melihat hal di belakang ketika lu memfasilitasi dan seperti itu jadi kayak ngejatohin diri lu pribadi sih terlepas dari apapun profesi lu kalau misalnya lu lagi memfasilitasi kan berarti lu jadi facilitator tapi ketika di luar orang melihatnya lu ngapain lu kok lu say lu main perempuan lu dukung whatever gak tau mudah-mudahan sih itu gak ngejatohin profesinya tapi tetep aja balik lagi ke dirinya gitu somehow that's it sih thank you kan mantap terima kasih keren banget kalau gue sih menurut pengalaman gue berdasarkan pengalaman gue sehari-hari ya bagaimana thinking process itu atau self-questioning itu berjalan dalam fasilitasi informal gue dimulai ketika gue bertemu dengan orang-orang yang kemana-mana bawa botol minumnya sendiri masuk air terus kemudian mulai ketemu sama apa fasilitator-fasilitator yang epoknya secara etika yang paling sederhana seperti bolang jam sholat mesti sholat jam bangun pagi jam bangun pagi ada lagi di Bandung itu bekas orang BWS siapa itu ya yang siapalah sekarang pokoknya suka lari-lari itu di facebook Kang Dian Kang Dian itu bener-bener satunya kata dan perbuatan banget itu orang-orang itu itu bener apa menohok banget jadi sebenarnya antara kalau sekarang saya mulai paham itu yang dibilang sama Kang Ageng ya inilah fasilitasi yang sesungguhnya gitu ketika kita bisa memfasilitasi diri sendiri begitu ada lagi yang mau menanggapi terakhir silahkan oke menarik ya jadi yang disampaikan si Ageng tadi memang kita sebagai fasilitator itu lebih mudah untuk memfasilitasi secara formal tapi begitu informal kadang mengalami kesulitan-kesulitan nah mungkin itu yang akan terjadi dampaknya kepada peserta-peserta yang sudah di training misalnya team building tapi begitu kembali lagi ke pekerjaan masing-masing akhirnya kok malah tidak terjalin team buildingnya hal itu mungkin terjadi karena si fasilitatornya sendiri juga tidak mempraktekan itu ya contohnya fasilitator itu punya tim tapi akhirnya pecah dia akan punya tim sendiri-sendiri jadi percuma dia yang ngomongin tentang team building tapi kalau dia sendiri mungkin tidak merasakan bagaimana sih membuild team mempertahankan team seperti itu maka akhirnya apa yang dibicarakannya apa yang disampaikannya hanya sesuatu yang formal saja gitu tidak ada soul-nya yang keluar pada saat dia menyampaikan hal tersebut akhirnya pesertanya pun juga yaudah hanya menerima secara formal tapi tidak diserap secara informal secara informal ke pribadinya dan bisa dipakai pembelajarannya jadi kalau saya ingat omongan masul dulu adalah jadi kan instruksi profesimu itu instruktor sebagai way of life dan itu berat banget karena harus memfasilitasi selama kehidupan lu sendiri ya itu berat seperti itu tapi begitu kita sudah coba ya kita dibilang membiasakan seperti itu pada saat di suatu program yang formal begitu kita apa namanya dihadapi dengan apa program personal development team work atau leadership kita sudah punya pengalaman itu dan sudah mengalami prosesnya jatuh bangunnya dan bisa menemukan solusinya sharingnya juga akan lebih hidup bukan sekedar formal sharing karena program saja jadi balik lagi kepada fasilitatornya yang memang sudah bergerak di profesi ini ya jadikan fasilitator itu adalah way of your life seperti itu maka itu akan apa tersampaikan secara enak pada saat mempaskan kita di belakang mungkin itu ya terima kasih Kang Oot oke kita sudah menjelang jam sembilan beberapa sudah mulai pamit itu mungkin satu indikator tanda-tanda buat kita mengundang Kang Ageng untuk closing remark silahkan Kang Ageng apa kira-kira pesan akhir buat kita nih kita harus jadi dutanya Kang Ageng pesan akhir tapi sih berharap nanti Masul sempat komentar sesuatu oh iya benar karena udah jauh-jauh dari jauh ya sedikit dulu yang pertama gini saya sepakat bahwa semua kembali ke diri masing-masing cuman catatannya gini saya gak terlalu setuju kalau istilahnya pada saat kita sebagai seorang formal facilitation merasa bahwa kita sedang menggunakan topeng itu adalah sebuah paradigma yang menurut saya kurang tepat kenapa karena pada saat kita sedang menjadi seorang fasilitator maka itu adalah menjadi sebuah aktualisasi diri dimana tuntutannya kita harus menjadi role model yang memang bertanggung jawab dan menjalankan semua nilai-nilai positif yang juga diajarkan ke orang lain kenapa saya ingin mengatakan bahwa itu adalah aktualisasi diri karena gini ini ada Masul nih kebetulan ada ada beliau ada disini dulu saya punya teman baik gitu ya satu hari dia turun di program dia punya tato badannya Masul juga punya tato dia ngelinting bajunya Om Patrick dia linting pergelangan tangannya supaya tatonya kelihatan waktu itu kebetulan posisi saya sebagai course director saya bilang saya tegor jawabannya waktu itu membuat saya sedikit bingung karena dia bilang gini loh kan setiap orang punya hak untuk tampil apa adanya terserah gua lah tato gua mau kelihatan apa enggak yang penting kan gak ngeganggu peran gua sebagai instruktur dia jawab itu saya lagi kebingungan ngejawab Masul ngejawab jawabannya dia simpel banget dia cuma bilang gini Jer hari ini ke depan kamu lagi jadi instruktur bukan lagi jadi seorang ngeri tato saya juga banyak tapi saya tahu bahwa saya gak boleh menunjukkan tato saya karena saya sedang menjadi instruktur nah poinnya ada disitu tuh Om Patrick tuh informal facilitation itu memang butuh apa ya dibangun paradigmanya untuk menjadikan sebuah way of life menjadi sebuah daily habit nah cuman catatannya adalah bagaimana ini menjadikan sebuah kebiasaan maka pertama itu butuh penyadaran dan kesadaran yang kedua itu butuh sebuah keinginan yang ketiga itu butuh sebuah tindakan dan saya berharap teman-teman yang ada disini minimal mulai menjadi semacam fungsi kontrol buat beberapa teman-teman hasil kita yang belum melihat bahwa profesi yang kita banggakan ini adalah sebuah profesi terhormat dan menjadi sebuah kesempatan kita mengopolisasi dari saya itu closingnya dan sebelum ditutup saya ingin Masul menyampaikan sesuatu itu aja terima kasih Om Patrick baik-baik baik-baik baik ya saya sorry sebelumnya sedikit koreksi saya sudah tidak dicoba lagi saya sekarang sudah di Lampung jadi orang Sumatera dan saya sudah 10 hari ini jadi setiap hari karantina mandiri akan bebas dalam 3 hari ke depan di rumah terus bersih-bersih ruangannya sangat bersih anyway saya mau apa ya mendukung pendapat dari Komender tadi Pak Akeng bahwa saya juga termasuk yang tidak setuju kalau kita dengan perkataan bahwa kita mengumumkan Kepeng itu saya lebih suka bagaimana kita memaknai saja peranan kita bahwa menjadi fasilitator itu bagaimana kita memaknai peran kita dari kita sendiri tapi juga hubungannya juga dengan dari peserta kalau kemudian mengatakan bahwa kalau kita mengajarkan mengajarkan apa yang tidak diusaha kealakatan semata-mata karena kita melayani pekerjaan kita sebagai fasilitator mungkin saja kita bisa saja kita mungkin ada dalam dalam situasi seperti itu kembali tergantung programnya ya saya harap saya tidak perlu harus seperti itu karena kadang-kadang pernah juga terdebar seperti itu programnya yang tidak kita sebaik tapi dengan bangunan seperti itu kita mencoba lagi-lagi memaknai peranan kita apa yang apa ekspektasi dari peserta kita nah kalau memang kita setuju bahwa kita sedang menjalankan satu profesi yang mulia lalu kita itu otomatis juga maksud saya gini memang seperti saya tapi gini saya tambah saja tentang tatu juga tentang anting saya saya partai belakang kita sendiri ada kalanya kita boleh tampil berbagai pribadi tapi ada saatnya bahwa kita sedang melayani pekerjaan kita nah bagaimana kita melayani kebaik apapun yang diuntuk oleh pekerjaan tersebut kalau memang ada kalanya saya dengan AI dengan beberapa orang pesertanya justru merasa comfortable kita ketika ketika melihat fasilitatornya pakai apa ya pakai anting ya mungkin kita mitigasi kita mengatakan itu ya menggunakan kata lu kue kalau ternyata itu membuat nyaman ya ya oke let's do it tapi kalau kalau pesertanya backgroundnya itu dengan penampilan kita itu membuat kita jadi membuat fungsi kita jadi marahan kurang diterima oleh mereka juga sebaiknya jangan dilakukan itu saya agak terlambat tapi saya saya menangkap hanya di akhir-akhir tadi intinya memang memang kalau saya sih lebih ke bagaimana kita menghormati pekerjaan beberapa kali saya mengatakan pekerjaanmu adalah melakukasimu kalau kalau memperlakukannya baik dia pun akan memperlakukan yang baik dia pun akan pertahan nah untuk detil-detilnya silahkan silahkan kita coba terjemahkan bagaimana kita memperlakukan paksih kita memperlakukan belahan hati kita itu seperti apa karena resiprokal gitu kan karena kalau kita melakukan baik ya pekerjaan kita juga akan melakukan baik kurang lebihnya seperti itu teman-teman salam dari Lampung baik terima kasih Masul dan itu menutup perjumpaan kita malam ini teman-teman disini ada Ibu Irnako saya kenalin aja sekalian siapa tahu Anda ke Flores nanti suatu saat dia akan membuka sebuah resort di Flores dan selama ini selama ini dia pengusaha yang jualan pinisi overboard ataupun trip satu hari di Flores dia mau belajar tentang fasilitasi karena disana mau melatih fasilitator siapa tahu dari kita nanti ada yang dipanggil kesana terima kasih kita keep kontak Mbak Irna siapa tahu kita habis Pasca ini kita mau jalan-jalan ke Flores tanggal itu aku kosong kok Mbak Irna silahkan share kontaknya atau nanti yang butuh kontaknya Mbak Irna bisa kontak ke saya itu terima kasih yang sudah hadir terima kasih Masul jauh-jauh dari Lampung dan Mbak Irna dari Flores dan teman-teman semua sampai ketemu besok besok itu temanya besok itu tentang pelatihnya atau pembicaranya adalah instruktur meditasi dan yoga fasilitator meditasi dan yoga biasa di Bali dan di Jakarta namanya Ibu Syangka besok posternya akan ditampilkan yang dibahas adalah tentang yang berhubungan dengan pencerahan dan lain-lain bagaimana kita bisa memfasilitasi tapi juga membuat kesembuhan-kesembuhan dalam diri kita kesadaran kesadaran yang lebih tinggi daripada sekedar yang manusiawi begitu sampai jumpa ya foto bersama satu dua tiga mantap sekali lagi satu dua tiga sampai jumpa salam buat keluarganya tetap sehat aku nanya Masul dong silahkan silahkan langsung pindah Lampung sendiri atau sama keluarga saya memboyong keluarga tapi saya dan tapi kesibukan masih banyak di Jawa jadi saya boyong semua keluarga saya kesini terus kebetulan mbahnya istri saya itu jadi lumayan punya punya sapi punya kebun insya Allah saya habis pandemi ada rencana ke sana ke Lampung nanti mungkin bisa mampir ke Masul mampir mampir sekarang itu dari kapal langsung jalan tol itu nanti ada ada ke Natar kota saya namanya Natar itu dekat dengan bandara itu ada exit tolnya aku izin mampir ya Masul silahkan silahkan aku izin diajak dong maksudnya mau misah bye semuanya thank you banget thank you thank you everyone thank you everyone udah merimind lagi selamat malam semua yoi selamat malam tetap sehat semuanya selamat malam thank you